Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah, yang paling beliau pertama lakukan adalah melanjutkan sistem yang sudah dipertarapkan oleh Abu Bakr dalam pemerintahan setempat, menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pemerintahan. Kemudian beliau melakukan ekspansi. Ini yang paling menonjol juga dalam khilafahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat ekspansi-ekspansi Islam. Dan saya sudah tekankan di pertemuan yang lalu dan saya akan ulangi lagi sekarang. Jihad ini ada dua macam. Ada jihad membela diri, seperti teman-teman kita di Falistin sekarang. Pada saat mereka diserang, mereka membela diri. Dan yang kedua adalah jihad ekspansi. Nah ini yang hilang dari umat Islam nih. Jadi sebenarnya kita tidak harus tunggu kita diserang baru kita berjihad, tidak. Malah jihad yang menonjol itu adalah jihad ekspansi di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Jadi memang pemerintah Islam membentuk pasukan militer yang akan menawarkan Islam kepada wilayah-wilayah kafir. Kemudian pada saat mereka menolak, maka yang dilakukan adalah membayar jizya upeti. Kata Allah, Kepung mereka, kata Allah SWT, tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, mereka harus bayar upeti. Makna daripada sampai mereka memberikan jizya dalam kondisi mereka terhina. Maknanya, kata ulama tafsir adalah, Orang-orang kafir datang sambil berkata, Wahai muslimin, terimalah jizya dari kami, jangan perangin kami. Seperti itu. Jadi seperti orang yang ngoyo kepada kaum muslimin. Itu Allah yang berintahkan. Tawarkan Islam, Kalau mereka nolak Islam, mereka harus bayar jizya. Dan bukan kalian yang memohon, mereka yang memohon. Kalaupun mereka menolak jizya, Maka kalian perangi mereka. Itu ekspansi. Kita lihat misalnya di zaman Nabi SAW, Bagaimana pasukan-pasukan yang dikirim ke Tabuk, misalnya, wilayah Tabuk. Kemudian ada perang Mekah, Fatih Mekah. Itu ekspansi namanya. Jihad ekspansi. Memang Nabi SAW mengutus pasukan. Peperangan-peperangan Nabi, Seperti misalnya perang Bani Mustalik. Di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab juga lakukan masalah itu. Tentu, Di zaman Abu Bakar, Abu Bakar menyelesaikan fitnah-fitnah orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Gitu kan. Mustalik Mal Khattab itu diselesaikan di zaman Abu Bakar. Dan memang itu secara internal ada keributan-keributan. Di zaman Umar lah, mulai Umar mengembangkan ekspansi. Dan banyak sekali pelajaran di situ. Di antaranya, Baru berapa bulan saja, Ternobatkan menjadi khalifah. Di tahun 13, Akhir, Pertengahan tahun 13, Tahun 14 sebelum membentuk pasukan pertama ekspansi jihad, Itu menuju ke wilayah Syam, Utara Jazirah Arab. Jadi kalau misal telapak tangan saya ini dianggap, Misal ini petah Jazirah Arab, Maka Mekka dan Madinah ada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab. Di wilayah selatan, Bagian bawahnya itu, Yaman, Dan Indonesia juga termasuk selatan Jazirah Arab. Kemudian wilayah utaranya negeri Syam, Di atasnya negeri Syam. Itu ada Libanon, Syria, Palestine, Dan Yordania. Di atasnya lagi, Itu ada Turki. Di sebelah baratnya, Di sebelah barat itu ada Afrika, Ada Mesir, Tunis, Jazir, Dan seterusnya. Di sebelah timurnya ada Irak, Iran, Dan seterusnya. Nah yang Umar Radiyallahan lakukan adalah, Umar mengirim pasukan ekspansi, Yang paling pertama membuka, Membuka wilayah, Utara Jazirah Arab, Negeri Syam. Negeri Syam diseranglah, Dengan pasukan, Yang pada saat itu, Kurang lebih jumlahnya, Pertama itu sekitar 8 ribu orang. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW, Berhubungan dengan bab jihad yang berbunyi, Tidak akan dikalahkan pasukan umatku, Bila jumlah mereka mencapai 12 ribu. Jadi ini memang berhubungan dengan bab jihad ya, Jadi kalau sudah terkumpung, Pasukan jihad 12 ribu, Tidak akan pernah terkalahkan, Selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jaminan dari Nabi SAW. Maka sahabat menjaga sekali hadis itu. Mereka selalu menjaga hadis tersebut. Mereka berusaha untuk, Tidak kurang dari 12 ribu. Kirimlah pasukan ini, 8 ribu tadinya, Kurang, Belum ada, Belum cukup pasukan. Maka pada saat itu, Umar bin Khattab mengirim 4 orang sahabat, Di antaranya Mikdad, Kemudian Ka'a, Ada beberapa sahabat-sahabat Nabi, Yang memang bagi Umar, Satu orang ini dianggap seperti kekuatan seribu orang. Digabungkanlah di sini, Amrul bin As waktu ingin mengekspansi ke Mesir, Jadi setelah negeri Syam ditembus, Palestine, Kemudian sampai ke wilayah Asia-nya Turki, Itu berhasil di kalahkan oleh pasukan muslimin, Yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini sangat luar biasa, Karena pasukan muslimin, Cuma 8 ribu orang sekian, Itu mengalahkan pasukan kafir, Orang-orang Bizantium, Romawi, Waktu itu kurang lebih kekuatannya sekitar 250 ribu orang. Dan itu ada cerita sendiri tentunya, Saya pernah jelaskan di kisah Umar bin Khattab, Di mana pasukan-pasukan atau prajurit Romawi ini, Saling mengikat tangan satu sama lain dengan rantai, Agar mereka tidak lari dari kancah peperangan. Tapi bagaimana perannya Zubair, Yang menembus benteng-benteng mereka, Mematahkan rantai-rantai mereka, Dan seterusnya. Yang jelas ada kisah sendiri, Sampai kaum muslimin memenangkan peperangan. Lalu Amrul bin As, Membawa pasukan 8 ribu, Menuju ke Mesir, Mengekspansi Mesir. Akhirnya, Jazira Arab, Utara Jazira Arab sudah bebas, Diekspansi, Islam masuk di sana. Kemudian wilayah barat juga, Mesir terbuka, Dan seluruh Afrika ini terbuka, Dan nanti akan tersebar Islam, Bibi bayi zaman Uthman bin Affan. Sekarang, Yang kita ingin bahas perannya saat, Adalah di wilayah timurnya Jazira Arab. Irak, Iran, Rusia, Afganistan, Ini semua wilayah yang sangat luas sekali. Ini dulu negara adik kuasa, Persia, Terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, Poster tubuh yang besar, Dan mereka penyembah api. Mereka penyembah api. Sebelumnya, Sebelum saya ceritakan kisah peperangan ini, Pernah Nabi SAW mengutus, Utusan beliau, Waktu beliau masih di Mekah, Itu untuk membawa surat ke Raja Persia, Dan mengajak dia untuk masuk Islam. Tapi waktu itu, Sempat dia merasa, Kenapa kok siapa orang ini? Berani-beraninya memanggil saya, Untuk mengikut agamanya, Di sebuah kota, Di pedalaman, Di Mekah, Di padang pasir. Ada apa di sana? Siapa dia? Lalu dirobek surat Nabi SAW, Dan sempat dibunuh utusan Nabi SAW, Maka Nabi SAW mengatakan, Dia merobek surat saya, Allah akan robek kekuasaannya. Jadi ini awal kata ulama, Rentetan sejarah, Hancurnya wilayah Persia. Dari doa Nabi SAW. Kena di zaman Umar, Umar pun menjalankan, Untuk mengirim pasukan, Di tahun 14 Hijriya. Beberapa bulan setelah perannya Yarmuk, Mengutus. Tapi waktu itu, Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, Seluruh jazir Arab, Agar siapapun yang mau jihad, Silahkan ikut. Sampai akhirnya terkumpullah 30 ribu orang, Pada saat itu, Yang siap untuk ikut perang. Ada yang prajurit ahli perang, Ada yang orang partisipan. Kita tahu dalam jihad, Banyakan orang yang partisipasi saja, Nanti di medan perang baru belajar. Yang terjadi pada saat itu, Umar bin Khattab memimpin pasukan. Keluar sendiri. Di tengah jalan, Sempat Umar bin Khattab, Kurang lebih perjalanan, Setengah hari dari Madinah, Beliau sempat, Mengistirahatkan pasukan, Beliau bermusyawara dengan sahabat-sahabat yang mulia, Kira-kira bagaimana nih, Apa saya lanjutkan, Memimpin perang ke Persia, Dalam kondisi, Di Madinah. Memang itu dipimpin oleh Ali, Ali bin Abi Talib memimpin Madinah. Apakah begini kondisinya, Kita teruskan jalan, Atau, Saya lebih baik tinggal di Madinah. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, Silahkan ambil mu'minin. Pergi saja. Ikut saja. Tidak ada masalah. Malah itu kemuliaan. Anda bisa mati syahid. Karena Umar bin Khattab terkenal, Pernah mengatakan, Ya Allah, Karuniyahkanlah saya mati syahid. Tapi beliau sempat diikutkan, Di kota Nabi Muhammad SAW. Maka Abdul Rahman ibn Auf, Mengatakan, Tidak wahai amir mu'minin. Saya tidak melihat itu. Saya pribadi melihat, Anda lebih baik tinggal di Madinah. Biarkan kami yang melanjutkan perjalanan. Jadi lebih baik begitu. Lalu setelah Abdul Rahman ditanya, Kenapa? Alasannya, Kalau anda sampai terbunuh, Kau muslimin akan terganggu nanti. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi anda sekarang? Setelah terkenal, Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara jazirah Arab. Tadi sudah menang. Sekarang pasukan ini, Juga dijanjikan oleh Allah. Lebih dari 12 ribu pasti menang. Maka lebih baik, Anda jangan ikut. Tinggal di Madinah. Anda tetap memimpin kami dari jauh. Dan berikanlah, Ini kembali salah seorang di antara kami. Lalu Umar pun bermusyawara. Kira-kira siapa yang bisa menggantikan saya? Harus orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Ini tidak boleh sembarangan. Menyerang wilayah Persia. Persia ini terkenal ahli-ahli perang semuanya. Poster tubuh mereka tinggi besar. Memiliki tubuh-tubuh yang sangat kokoh. Maka berkatalah, Setelah musyawara-musyawara si fulan, Tidak bisa si fulan, tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, Saya sudah dapat orangnya. Tidak mungkin dia salah. Kata orang ini. Kata Umar, siapa? Mereka sama sahabat yang mengatakan siapa? Terus dia ulangi lagi. Saya sudah dapat orangnya. Ini orang yang paling tepat. Sengaja dia membuat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain perhatian dengan orang ini. Maka kemudian tiga kali Umar tanya, Siapa? Ucapkan orang itu. Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sang Pemanah Nabi SAW. Orang yang memiliki tubuh yang sangat kekar. Karena saat ini terkenal orangnya, Postur tubuhnya sangat kekar dan kuat. Dan ahli panah. Dan punya strategi perang. Maka Umar mengatakan, Kau benar. Kau benar. Pilihanmu benar. Waktu itu kebetulan Sa'ad tidak ikut dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat. Keliling wilayah umat Islam, Ngumpulin zakat, Bawa ke Madinah. Kata Umar panggil segera Sa'ad. Begitu datang kata Umar, Wahai Sa'ad, Aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah. Sa'ad pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Ringkas cerita terjadilah pada saat itu penobatannya dia menjadi pimpinan perang. Dan pada saat itu, Umar bin Khattab pun memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Di antaranya, Umar berkata kepada Sa'ad, Sesungguhnya aku telah memenyerahkan perang Irak kepadamu, Wahai Sa'ad. Jagalah wasiatku, Karena engkau akan menghadapi perkara berat yang pahit. Biasakan dirimu dan orang-orang yang bersamamu untuk selalu di atas kebaikan. Mintalah kemenangan kepada Allah dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa segala perkara itu memiliki bekal. Bekal kebaikan adalah kesabaran. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Lalu kata Umar, Wahai Sa'ad, Ingatlah. Jangan sampai perasaanmu mengatakan di dalam dirimu, Terbesar di dalam dirimu, Kau adalah paman Nabi SAW. Kau adalah seorang sahabat Nabi. Kau adalah orang yang dijamin masuk surga. Sehingga akhirnya itu akan menutupi semua ketakwaan dalam dirimu. Sehingga akhirnya kamu dikalahkan oleh musuh. Tapi bungkuslah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah. Sehingga Allah berikan kemenangan di tanganmu. Wasiat-wasiat Umar bin Khattab terus dilakukan. Akhirnya sampai pasukan diutus. Saat pun Ardil Anu membawa pasukannya. Dan ternyata pilihan Umar bin Khattab tidak keliru. Saat ini bukan orang yang pernah belajar di kampus tentang strategi perang. Tidak pernah sama sekali. Tapi perhatikan, Bagaimana saat begitu memimpin pasukan dan sudah jalan, Beliau membagi, mengatur strategi perang. Yang pertama adalah, Beliau membagi pasukan. 30 ribu ini. Menjadi 6 bagian. Kalau saya gambarkan di tulisan saya, Saya coba tangkap dari hadith, dari riwayat tentang masalah itu. Saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, Membagi pasukan menjadi 6 sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan. Dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini, Adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang kan nama Yudas yang ikut adalah orang-orang Arab. Karena Umar bin Khattab mengatakan, Kalau itu kan Islam masih banyak dari jazirah Arab saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Saya akan memerangi Raja-Raja Ajam dengan Raja-Raja Arab pada saat itu. Maka dia memilih suku-suku Arab yang pemberani. Memang ada beberapa suku yang luar biasa gitu. Mereka tidak pernah takut mati. Ditaruhlah di ujung tombak oleh Sa'ad. Ini pasukan, Pokoknya begitu pecikan takbir berbunyi, Mereka sudah langsung menyerang. Mereka memang siap mati. Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri. Sayap kanan, sayap kiri. Ini pasukan-pasukan pilihan. Yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda. Dan mereka menyerang timbal balik. Jadi yang kanan menyerang, Kemudian beberapa saat kiri menyerang. Pada saat kiri bertakbir, Yang kanan menyambung dengan takbirnya. Jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang. Masih ada dalam kanca peperangan. Kena debu lagi, Ya, betebaran dan seterusnya. Di kanca peperangan. Maka akhirnya, Ini saling mengingatkan nih, Sayap kiri dan sayap kanan. Jadi sudah satu ujung tombak, Dua kiri kanan. Kemudian yang keempat, Ini kan satu, dua, tiga. Yang keempat itu saat meletakkan khusus pasukan cadangan, Yang berkuda dan yang berjalan kaki, Itu di sisi bawah sayap kanan pasukan. Tapi agak jauh tadi. Ini pasukannya cadangan. Jadi kapan mereka lihat, Kapan nunggu instruksi, Mereka masuk menyerang juga. Ini gak ikut berperang dulu. Kemudian yang kelima adalah, Ekor pasukan. Dan ekor pasukan ini, Juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan. Mereka jalan, Mereka sambil berjalan, Mereka tidak berperang. Menunggu sampai berkecamuk dengan kanca peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan, Sayap kita yang memang menyerang. Sama ujung tombak. Ini gak, mereka jalan santai. Tapi sementara perang berkecamuk, Mereka sambil melihat musuh. Karena ada wasiat Umar bin Khattab mengatakan, Wahai Sa'ad, Jangan kamu mulai menyerang, Kecuali musuhmu sudah menyerang. Agar kau bisa mengetahui kelemahan mereka. Maka pasukan ini jalan. Dan yang terakhir, yang kenapa adalah pasukan pengintai. Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja. Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani, Mereka keluar dari kanca peperangan jauh. Kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh. Mereka masuk ke belakang musuh. Jadi mereka ini mengintai, Melihat dari belakang. Menangkap. Dan ini orang-orang selain ahli perang, Mereka juga juru bahasa. Mereka mengerti bahasa Persia. Jadi mereka masuk ke sana, Dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai. Masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu, Kalau mereka sudah mengaku kalakah, Atau tidaklah. Dan kadang-kadang mereka kalau membuat peluang, Mereka menyerang juga dari belakang. Seperti itulah. Maka ini pembagian yang luar biasa. Pada saat itu, Kata sebagian ahli sejarah, Belum pernah ada, Pemimpin muslim yang punya strategi perang seperti saat. Padahal ini, Kalau sekarang dianggap strategi perang yang luar biasa. Kalau zaman dulu tidak ada yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, Beliau bentuk juga di dalam pasukannya, Itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi. Di dalam pasukan perang. Beliau membagi menjadi tiga. Ada yang mengurus peradilan dan faib. Jadi kalau misal, Ada musuh yang tertangkap, Jadi tawanan, Atau ada antara mujahid sama mujahid sempat ribut, Maka ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mengadili itu. Kemudian yang kedua, Ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan. Itu yang dilakukan. Ini khusus. Jadi tugas mereka memberikan motivasi, Semangat, Setiap kancap peperangan mereka teriak, Mereka melantunkan ayat, Mereka bertakbir dengan suara-suara yang keras. Yang ketiga, Ada ahli bahasa dan juru tulis. Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi. Mereka-mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancap peperangan untuk menceritakan. Ini pasukan muslimin sudah mulai maju. Pasukan muslimin, oh si fulan mati. Dia mendatai itu. Semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Beliau membersihkan wilayah sekitar. Sebelum masuk ke peperangan yang besar, Beliau mengirim pasukan-pasukan Yang memang membersihkan wilayah-wilayah, Desa-desa kecil di sekitar situ. Semua ditaklukkan sama Sa'ad radiyallahu anhu. Sehingga dia mengamankan sekitar lokasi ancap peperangan. Kemudian yang keempat, Dan ini yang unik, Negosiasi dengan Kisra dan Rustum. Kisra ini Raja Persia, Rustum ini adalah panglima perangnya. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi. Yazdajar Raja Mereka pada saat itu, Yang dikenal dengan istilah Kisra. Seperti kalau Fir'aun Raja Mesir. Tapi nanti ada Ramsis, nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia, Namanya Kisra. Tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini Raja, Dan dia dengar, Kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30 ribu orang, Sudah masuk di perbatasan. Beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta, Monegosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya, Diutuslah oleh saat beberapa orang. Saat juga ini orang yang jeli, Memilih orang-orang yang akan mendampingi, Atau mewakili kaum muslimin. Diutuslah seseorang yang bernama Asim, Dan juga diikuti oleh Kaisi bin Zurara. Radiallahu anhu ini sahabat-sahabat nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra, Kata Kisra, Apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, Kami datang ke sini, Untuk menegakkan hukum Allah, Dan di sini keluarlah sebuah hukum syari'i, Berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan, Kami datang ke sini, Untuk menerapkan hukum Allah, Pencipta langit dan bumi. Kami akan datang, Menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, Agama Allah itu, Kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan, Kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Ya sejajar kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun, Kalau masuk Islam, Tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja. Presiden tetap jadi presiden. Tidak ada hubungannya. Tapi dia, Sudah mengubah prinsip hidupnya, Pedoman hidupnya, Bukada Al-Quran dan sunnah. Maka ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, Maka kami biarkan kalian, Dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya. Kata Yesajar, Kalau kami menolak, Kata si Asim, Kalian harus membayar jizya, Dan dalam terjemahan, Karena waktu itu pakai bahasa Persia, Ada penerjemahan dengan bahasa Arab. Kata Al-Quran, Kata Al-Quran, Kau bayar jizya, Hatta yu'tul jizya, Ansagir, Ansagir, Hatta yu'tul jizya, Adiyadin wahum salgirun, Gitu kan. Nah ternyata kata-kata salgirun, Waktu itu dalam ahli sejarah, Ahli sejarah mengatakan, Orang Persia penerjemahan ini, Tidak bisa terjemahkan. Dia tidak tahu itu salgirun apa. Mereka terjemahkan kecil, Tidak tepat, Karena bahasa Arabnya kecil, Salgir. Ternyata salgirun itu punya makna. Artinya terhina gitu kan. Maka Yazdajar tanya, Coba tanya ke dia, Apa artinya itu? Suruh bayar upeti, Tapi salgir. Kata, Diterjemahkan oleh Asim, Kau datang kepada kami, Wahai Yazdajar, Membawa upetimu, Kemudian kau memohon-mohon kepada kami, Lalu kami terserah, Kami mau terima atau enggak. Ini Yazdajar waktu itu, Adalah raja adik kuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, Dia paling berkuasa. Ada orang dari Arab Badui, Datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah. Lalu dia mengatakan, Kalau kami menolak, Kata Al-Sim, Kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami. Kalimat yang tidak pernah Yazdajar, Dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja, Wilayah Rumawi, Yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, Tidak pernah berani menulis, Ataupun berkata itu kepada Yazdajar. Karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa buku juga disebutkan, Dalam beberapa referensi disebutkan, Yazdajar ini orangnya tinggi besar, Orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri, Itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istanahnya. Orangnya besar, Sering digambarkan begitu. Maka Yazdajar ini pun marah, Sambil mengatakan, Kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, Saya akan bunuh kalian. Lalu kata Yazdajar, Terjemahkan ke orang-orang Arab ini. Terjemahkanlah orang-orang Arab ini. Dia bilang, Kata-katanya begini, Dia menghina. Dia bilang, Saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, Miskin, Dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, Kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok, Yang kami anggap tidak perlu, Kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu, Untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab, Perhubu bantuan dikasih saja oleh Persia ini. Jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyeranglah. Kalau kedatangan kalian kepada kami, Karena kalian gurur, Gurur ini percaya diri yang berlebihan. Maka kalian salah tempat. Dan, Kalau kalian karena kelaparan, Maka kami berikan kalian makanan. Dan, Menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian, Lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, Sudahlah, pulang saja. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali. Maka, Nabi tidak bisa tahan. Penghinaan ini luar biasa. Maka dia mengatakan, Wahai Yazdajjar, Apa yang kau ucapkan tadi? Benar, Kami adalah kaum yang sangat terhina. Kami kaum yang sangat rendah. Sebelum diutusnya, Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya. Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini. Sampai kami mati, Atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Maka Yazdajjar waktu itu sempat mengusir mereka. Sambil berkata, Kalau begitu, Ambil tanah. Disuruh ambil tanah. Satu orang pengawalnya ambil tanah. Letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, Asim bin Amr ya, Dia bilang, Sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja. Karena saya orang yang paling mulia di antara mereka. Maka orang Yazdajjar pun taruh tanah di atas kepadanya. Sebenarnya Yazdajjar niatnya menghina gitu kan. Maka pulanglah mereka ini. Asim, Asim tadi bin Amr radiyallahu anhu ini pulang menuju ke Saat lalu berkata, Wahai Saat, Berita gembira. Yazdajjar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya. Ini buktinya. Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan, Tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, Dia sudah nyerahkan tanahnya gitu kan. Tapi Saat faham maksudnya. Lalu kemudian, Yazdajjar ini penasaran. Dia kirim surat, Dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang. Bertahun-tahun, Sudah puluhan tahun, Itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi, Dan dia tahu orang perang. Orang yang perang, Itu sangat sulit dikalahkan, Kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari, Pribadi-pribadi orang-orang muslim ini, Itu penuh dengan semangat perang. Memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan, Coba kita berikanlah waktu buat mereka. Satu bulan saat nunggu, Tidak datang pasukan Rustum. Saat ini belum dapat instruksi dari Umar. Kan Umar bilang, Jangan serang sampai mereka menyerang. Itu instruksinya. Satu bulan saat nunggu, Tidak datang-datang. Lalu, Saat pun menerima surat dari Rustum, Minta kirim orang kepada saya. Saat kirim Mughira, Ibnu Cukbar, Sahabat Nabi yang mulia, Mughira datang. Negosiasi, Rustum mau tahu ini, Apakah semua orang muslim sama? Tawarkan Islam, Atau tidak jizya, Kalau tidak perang. Sama enggak semua prinsipnya? Datang Al-Mughira sama saja. Rustum penasaran, Dikirim pulang. Baiklah. Utus kepada kami orang lain lagi, Seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, Peperangan antara muslimin, Saat melawan Rustum nanti ini, Terjadi setelah empat bulan. Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, Supaya semangat perangnya, Komuslimin hilang dulu. Maka pada saat itu, Dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin diberatkan kisahnya. Rubi Ibn Amir, Ini sahabat, Saya kalau baca ceritanya, Luar biasa. Sahabat ini, Rubi ini adalah orang badui. Dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, Disebutkan ciri-cirinya, Rubi ini seorang badui, Yang mengenakan baju dari kain yang kasar. Tidak punya baju besi. Tidak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, Orangnya pendek, Kudanya kecil. Imamahnya, Yang dia pakai di kepalanya, Tali, Lilitan yang digunakan, Untuk tali ikat-ikat keledainya. Dia pakai keledai, Bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan, Rambutnya, Ikal, Panjang, Keriting. Jadi orang Arab, Badui asli. Sebagian Arthur menyebutkan, Dia meletakkan di kepalanya, Panci yang dia pakai masa. Jadi, Ini sebagai tameng istilahnya. Ini unik sekali. Tapi apa alasannya, Kenapa saat kirim rubi'i? Ada apa dengan rubi'i ini? Ternyata, Kasusnya adalah satu lagi. Karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini, Bukan orang-orang yang gampang negosiasi, Gampang terpengaruh dengan harta, Atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih rubi'i, Tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Shubah, Rustum memerintahkan, Dia bilang, Saya akan undang satu orang lagi diantara mereka, Untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, Semua dayang-dayang, Harus pakai baju yang paling mewah. Yang warnanya keemas-emasan. Bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singa sana, Ada singa sana khusus Rustum ini, Emas semua. Kuda yang dia pakai, Untuk mengantarnya ke singa sana, Lapisan pelanannya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang, Sampai ke pintu masuk. Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini, Ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka, Rustum kirim surat lagi kepada Saat. Kirim kepada saya satu orang lagi. Saat, Mengirim rubi. Datanglah rubi ini. Orangnya pendek, Dikeledai, Bajunya biasa. Kepalanya diikat dengan tali kekangannya tadi. Pegang tombak. Jalan. Begitu rubi ini tiba, Pengawal-pengawal Rustum tidak percaya. Ini utusannya. Artinya ini, Utusan itu pasti, Kalaupun diserang, Dia siap melawan segala. Kata mereka, Begitu rubi datang, Ditanya, Kau utusan? Dia bilang, Iya, Saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, Kau harus sujud dulu, Ruku atau sujud, Tundukkan kepala kamu kepada Rustum, Sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rubi tersenyum. Dia turun, Dia ambil, Dicabut pisau-nya dia, Dia bawa pisau. Kebetulan di situ, Di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh. Memang karpetnya bagus. Memang untuk menggoda ini. Sama rubi ini, Dia tidak jawab dulu, Diambil, Dipotong karpet itu. Dipotong sama dia, Diambil, Ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan. Belum buat apa-apa. Begitu dia taruh di atas pelana, Kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, Yang undang saya, Kalian. Jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya. Saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya. Tapi ini memang, Mengelakukan karena dikancam peperangan ini. Peperangan ini lain. Maka, Pengawal-ngawal kirim surat ke Rustum Dalam berinformasi. Tidak mau ruku ini orang. Tidak mau tunduk. Bagaimana, Dan ini orang Arab badui. Orangnya keras-keras. Susah. Mau disuruh bagaimana? Kalau kita bunuh, Tidak berhasil targetnya. Karena target kan mau diperlihatkan di dalam, Dayang-dayang, Emas, segala. Mau digoda nih ceritanya. Sudah kata Rustum begini aja. Pintu gerbang, Kalau dia nanti kamu bukain, Bukain sedikit saja. Supaya dia kalau masuk, Dia harus tunduk. Harus dibuat. Buat begitu. Dibuat pintu seperti itu. Dibuat. Rubi'i subhanallah. Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, Dia sudah tahu. Oh, tadi perintah suruh ruku. Ini suruh ruku juga ini. Rubi'i buat unik. Dia turun dari keledenya. Dia balik dirinya, Dia balik keledenya. Lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledenya, Ditarik sama dia. Masuk mundur. Jadi tadinya dia disuruh ruku, Dia malah hinain Rustum. Jadi unik ini. Luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, Setelah masuk pintu gerbang, Dibalik keledenya, Dinaik di atasnya. Ini biasanya, Keledai ditaruh di depan. Ini gak dipakai sama dia. Masuk. Dia masuk ke dalam. Disampaikan ke Rustum. Dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum, Ini pasti bukan sembarangan. Suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini, Diinjak sama dia. Diinjak sama keledenya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini. Setiap dia lewat, Tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, Dia jalan terus, Ditarik. Ini, Pemandangan disaksikan oleh orang-orang. Tapi, Mereka tahu. Rustum tidak instruksikan suruh bunuh. Ini gak bisa dibunuh orang ini. Utusan. Begitu dia masuk, Dibukain pintu gerbang, Singasana disana ada Rustum duduk. Di kiri kanan ini banyak bantal-bantal, Permadani, Bagus-bagus gitu. Rubi'i turun dari keledenya. Ini dia lihat Rustum disana nih. Dia turun, Dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin. Kemudian dia naik. Ternyata ada satu hikmah disini ya. Saya tidak tahu apakah Rubi'i pada saat itu, Rubi'i ini radiyallahu anhu, Tahu atau enggak. Apa yang dia lakukan. Tapi, Dia seperti seakan-akan dapat isyarat, Kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia. Dan untuk menunjukkan, Seakan-akan begini, Orang-orang Persia ingin tunjukkan, Ini kekayaan kami. Kami punya kaya raya. Kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi'i ingin membalas itu, Mengatakan, Ini enggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu. Tapi apakah poin itu, Rubi'i berfikir atau tidak? Allah alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan, Kalau ini emas apapun yang kau taruh, Tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, Jalan di atas keledai, Sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik, Tidak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, Kenapa kalian datang? Kata Rubi'i, Kami datang, Untuk mengeluarkan, Seluruh yang menyembah makhluk, Kepada menyembah Tuhan yang makhluk. Kami datang, Untuk membawa agama Allah, Sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Kata Rubi'i. Lalu kata Rustum, Kalau kami menolak, Kalau kami tidak mau. Sebentar, Lalu Rubi'i mengatakan, Dan, Kalau kalian mengikuti ajaran itu, Kami tinggalkan buat kalian, Kitab Allah dan Sunnah Nabinya. Sudah selesai. Tinggal berhukum dengan itu saja. Maka kata Rustum, Kalau kami menolak, Kata Rubi'i, Kalau kalian menolak, Kalian harus membayar kepada kami, Uputi, Datang, Sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, Kalau kami menolak, Kepalamu akan saya penggal. Kata Rubi'i, Dengan tegas. Lalu kata Rustum, Kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka. Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan? Kata Rubi'i, Bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin. Tapi, Umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, Semua ikutin. Semua begitu. Yang begitu. Satu berikan keamanan, Yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin. Kata Rustum, Baiklah. Beri kami waktu untuk berfikir. Kasih kami waktu berfikir. Kata Rubi'i, Sehari atau dua hari? Langsung to the point. Kata Rustum, Tidak bisa. Saya harus musyawara dulu sama Yasidajar. Saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rubi'i, Nabi SAW, Rasul Allah, Tidak pernah mengizinkan kami, Berdialog dan berdiskusi, Memberikan waktumu sulumi dari tiga hari. Waktumu tiga hari. Maksimal. Dan setelah tiga hari, Kau harus pilih. Islam, Kau selamat. Atau jizia, Terhina, Atau kami akan penggal lehermu. Kata Rustum, Ini orang luar biasa ini. Ini gimana dikosiasi sama orang begini. Pokoknya enggak ada. A, A, B, B, enggak ada. Kata Rustum, Baiklah. Kami akan berpikir. Pulanglah Rubi'i ini. Lalu Rustum mulai berpikir, Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawara sama Yasidajar. Ini betul-betul yang sedang kita hadapin ini. Bukan main-main ini. Ini orang-orang yang tidak takut mati. Tidak terpengaruh dengan harta. Dan memang yang dikeluarkan baru saja itu, Harta-harta yang sangat besar. Oleh Rubi'i ditinggalin sama dia. Rustum sudah dikatakan begitu, Minta waktu dia balik. Enggak lihat kiri kanan. Keluar sampai pulang. Sudah selesai. Gitu saja. Maka setelah musyawara, Yasidajar bilang, Tadak. Tidak bisa kita biarkan. Harus perang. Baiklah. Ringkas cerita, Keluarlah pasukan pada saat itu. Keluar pasukan pada saat itu, Terjadi lagi sesuatu yang lainnya. Sudah selesai kisah Rubi'i tadi. Maka, Sa'ad RA mengirim dua orang, Sepuluh orang sahabat. Waktu Rustum sudah keluar dengan pasukannya. Rustum sudah keluar dengan pasukannya. Maka, Sa'ad mengutus sepuluh orang sahabat, Ada dua sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karibid bin Zubaydi dan Tulaiha bin Khwailid al-Uzdi. Dua sahabat ini juga punya kisah unik nih, Berhubungan dengan masalah tadi. Ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan ya. Maka, pada saat itu pun, Sepuluh orang ini pergi. Rupanya, Rustum mengatakan, Menerima instruksi dari Yasijajar, Kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat. Yang selama ini belum pernah dikerahkan sekebanyak itu. 240 ribu orang. 240 ribu orang ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian ujung tombak terdiri dari 70 ribu orang. Bagian jantung dari pasukan, Tengah, Itu 100 ribu orang. Dengan ekor pasukan, 70 ribu orang. Jadi 70 ribu, Ujung, Ekor, Sama ujung tombak, 70 ribu, 140. Tambah 100 ribu di tengah-tengah, Berarti 240 ribu. Kita bayangkan kalau 240 ribu pasukan lagi jalan, Suara kakinya aja sudah ribut. Maka yang terjadi pada saat itu, Jalanlah. Dan Rustum ini mengatur strategi, Supaya, Kalaupun ada mata-mata muslim, Dia tahu bahwasannya pasukan ini sangat besar, Jalan dulu yang 70 ribu itu. Setelah perjalanan dua hari, Baru keluar yang 100 ribu. Setelah perjalanan dua hari, Baru keluar lagi yang 70 ribu. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu, Sepuluh orang ini diutus oleh Sa'ad. Coba ngintai. Ini kok setelah Rubei pulang, Tidak ada lagi berita. Kira-kira seperti apa nih? Diutuslah 10 orang. 10 orang ini memang pemberani. Terutama dua orang ini. Masuklah mereka ke pedalaman. Kampung demi kampung lewatin ke dalam, Sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70 ribu orang pertama ini, Maka sahabat-sahabat yang lain disitu mengatakan, Ini dia pasukannya nih. Ada bendera, Ada pasukan gajah, Jumlahnya tidak terhitung sekitar 70 ribu orang. Biasanya cara mereka menghitung, Zaman dulu itu, Setiap kotak pasukan, Itu diisi 100 sampai 500 orang. Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu. Kotak, ada pemimpin depannya. Kotak, ada pemimpin depannya. Maka dihitung dari situ, Oh jumlahnya sekian. Dari situ mereka tahu, Ini sekitar 70 ribu orang. Pada saat itu, Orang-orang semua mengatakan, Ini pasukannya. Kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. Dua orang sahabat ini, Sengaja saya sebutin namanya, Karena mereka punya kiprah, Si Amr bin Karib tadi, Dengan Tulaiha bin Khwailid. Dua orang ini bilang, Bukan. Ini bukan inti pasukan, Ini cuma ujung tombaknya. Pasukan depannya saja. Katanya delapan orang, Pastilah ini. Dia bilang enggak. Kalau kalian mau pulang, Silahkan. Kalian pulang saja. Pulanglah delapan orang ini. Perlu juga kita garis bawahi. Dua orang ini adalah, Dua kepala suku dari Yaman. Dan dua orang ini, Dulu di zaman Jahidiya, Kalau orang-orang Quraish pun, Butuh bantuan, Sering minta tolong. Dan kalau dua orang ini, Sudah datang di pasukan Quraish, Pasukan Quraish sudah merasa tenang. Karena satu orang dianggap, Seperti kekuatan seribu. Beraninya luar biasa. Jadi kekuatannya luar biasa. Kekuatan hatinya sangat luar. Yang terjadi adalah, Pada saat itu, Dua orang ini jalan. Amr dan si Tulaiha jalan. Jalan. Perjalanan dua hari, Ditemukanlah seratus ribu itu. Pasukan yang kedua. Kata Amr kepada Tulaiha, Wahi Tulaiha. Ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih. Masih ada pasti. Kena Tulaiha, Kepala suku sering ikut berperang. Tahu dia. Ini bukan. Ini masih jantung pasukan. Kena standar hampir semua sama pakaiannya. Ini sekitar seratus ribu orang. Ini berarti jumlahnya, Ini pasukan jantung. Kata Amr apa yang kita lakukan? Kata Tulaiha, Masuk lagi. Kita cari ujungnya, Ekornya di mana. Karena disitu biasa pimpinannya. Jalanlah mereka perjalanan, Dua hari lagi, Sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekarang, Adalah ibu kotanya, Apa namanya, Kisro pada saat itu. Sangat terkenal, Memiliki istana putih. Nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu. Maka yang terjadi, Kata Amr, Ayolah kepada Tulaiha, Jalan. Jalan sampai dua hari menemukan 70 ribu lagi pasukan. 70 ribu pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, Ternyata disitu memang ada singa sana, Ada rustum yang lagi duduk di atasnya, Di bawah, Ada pasukan gajah, Dan ada gajah-gajah yang berwarna putih. Ini biasa gajah-gajah pilihan. Ini pimpinan-pimpinan gajah. Maka kata Amr, Apakah ini ekornya? Kata Tulaiha, Iya. Kata Amr, Kalau gitu, Ayo kita pulang. Sampaikan aja kepada saat. Berarti jumlah mereka 240 ribu. Kata Tulaiha, Wahai Amr, Sudah sejauh ini kita jalan. Enam hari perjalanan, Terus kau mau pulang kosong? Kata Amr, Kau mau apa? Kata Tulaiha, Serang. Ini pelajarannya, Dua orang mau nyerang 70 ribu. Ini kisah nyata, Hadis Sohi. Riwayat Sohi menyebutkan, Maka kata si Amr, Wahai Tulaiha, Kau sadar, Kita dua orang lawan 70 ribu? Kata Tulaiha, Iya. Apa yang kau takutkan? Kalau kau tidak mau menyerang mereka, Berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku. Kata Amr, Bukan masalah pengecut. 70 ribu. Dan kita ini butuh informasi Yang kita sampaikan kepada saat. Kau tahu saya bukan pengecut. Tapi kalau kita nyerang, Kita terbunuh. Berarti yang ditinginkan oleh pimpinan, Kita tidak dapat. Kata Tulaiha, Kita tidak akan terbunuh, Kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut, Tunggu di sini. Ini Tulaiha, Luar biasa. Beliau takbir sendirian, Dan kebetulan, Waktu itu kebetulan sekali, Memang, Pasukan yang 70 ribu ini sudah jalan selama perjalanan dua hari juga dari wilayahnya dia. Dan lagi istirahat. Lagi tebar kema, Buka kema. Pas sudah, Malam. Setulaiha. Sama Amr, Salat Maghrib Isya. Dia masuk. Kemudian dia datang sendirian. Dia serang, Si Amr nunggu. Dia serang, Kemudian dia datang ke kema-kema mereka, Memutusin tali-tali kema mereka. Semua yang didapat ditebasin, Sambil takbir. Allah akbar, Allah akbar. Satu orang. Karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, Yang sering terulang, Maka orang pikir, Ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali sampai tiba di kema-nya Rustum. Pimpinan mereka. Dia tebas talinya, Kemudian diambil kudanya Rustum. Kuda yang paling bagus pimpinannya diambil, Kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, Ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang muslimin. Padahal cuma satu orang. Ini sudah kacau, Kemahnya semua sudah runtuh. Obornya diambil, Dilemparin, Terbakar obor itu. Jadi dia satu orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, Dia datang kepada Amber sampai senyum. Nih, saya sudah dapat, Kau nima. Kemudian dua-duanya pulang. Amber sempat kagum pada saya, Tapi Amber tidak ikut ya. Pulanglah dia, Lalu dipendekanakan kepada Saat. Saat mengatakan, Bagus yang kamu lakukan. Artinya Saat memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit. Maksudnya nyerang, Jangan takut. Ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu. Sebelum terjadi peperangan. Baik, saya pindah dulu ke strategi setelahnya. Pada saat tadi saya bilang, Ada strategi pembersihan. Poin ketiga, Pembersihan wilayah terdekat. Yang keempat, Negosiasi dengan Kisra dan Rustum. Sudah saya ceritakan. Kemudian yang kelima, Pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, Sudah mulai berhadapan, Yang 70 ribu sudah datang. Kemudian menunggu, Datang yang 100 ribu. Kemudian menunggu, Datang yang 70 ribu. Dan saat tetap berpegang pada instruksi, Dan ini penting sekali, Memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, Jangan serang sampai mereka menyerang. Karena di sini, Kalau saat buru-buru menyerang, 70 ribu pertama misalnya dianggap pasukan, Kemudian nanti datang pasukan yang 100 ribu, Nanti malah jadi masalah. Sampai kau nanti mengetahui, Aib dan kekurangan, Serta kelemahan pasukan musuhmu. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang. Masih mau menunggu, Lihat keadaan. Ringkas cerita pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad RA, Dengan hikmah Allah SWT, Kena penyakit kulit waktu itu. Tiba-tiba. Dengan hikmah Allah. Di tubuhnya muncul bisul-bisul. Dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nana dan darah. Kesakitan. Saking luar biasa memenuhi tubuhnya, Yang tidak ada di tubuhnya, Cuma bagian dadahnya saja. Jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap. Dia tidak bisa yang lain. Sa'ad RA, Maka Sa'ad mengatakan, Saya menunjuk Khalid bin Marfa'ah. Ini ada satu sahabat, Ada juga tabiin ya. Ini tangan kanannya. Bernama Khalid bin Marfa'ah. Kata, Sa'ad, Tunggu kamu kepada memimpin pasukan. Tapi saya, Letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Dicarilah gunung. Karena Persia itu wilayah peperangan. Kebetulan Khadisia ini ada di lapangan kayak padang pasir. Dan ada gunung-gunung batu. Maka Sa'ad pun dibawa sampai ke atas. Nah, Sa'ad ini RA baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh. Dan ternyata hikmahnya juga adalah, Sa'ad jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh. Karena kalau dari gunung kan kelihatan. Kalau dihadapan kan tidak terlalu kelihatan semuanya. Maka Sa'ad jadi tahu, Ternyata gajah cukup banyak di sayap kanan, di sayap kiri. Jumlahnya sekian. Maka dia memberikan instruksi-instruksi kepada Khalid ini. Khalid lalu menyampaikan kepada pasukan-pasukan. Maka yang Sa'ad lakukan yang pertama adalah, Dia membagi dulu pasukannya setiap 10 prajurit. 30 ribu orangnya. 10 prajurit adalah satu pimpinan. Setiap 10 pimpinan. Kemudian ini diistilahkan dengan Arif. Jadi Arif ini adalah kelompok. 10 orang, 1 pemimpin. Dikatakan istilah Arif. Maka banyak sekali Arif-Arif ini, 10 setiap 10 Arif diberikan lagi satu pimpinan. Begitu terus. Jadi Sa'ad cuma memberikan instruksi, Lakukan kepada Arif ini, Arif ini lakukan kepada bawahannya lagi. Seperti itu dilakukan. Kemudian Sa'ad juga membagi pasukannya, Dengan memberikannya bendera-bendera yang berbeda-beda. Sehingga dia tahu mana yang ditunjuk, Mana yang sayap kanan, Mana yang sayap kiri, Mana yang ekor, Mana yang ujung tombak, Dan mana yang pasukan pengintai. Kemudian, Sa'ad juga radiyallahu anhu, Menyuruh agar para khutabak. Khutabak ini, Ini strategi setelahnya ya. Jadi strategi tadi, Membagi yang kelima, Membagi pasukan, Menjadi 10-10, Dan membentuk Arif-Arif itu. Kemudian yang keenam adalah, Membacakan, Mengirim para khutabak, Para ahli khutbah. Ada orang yang khutbah-khutbah biasa, Standar aja gitu kan. Ini biasanya kalau hari Jumat, Banyak jemaahnya tidur. Ada memang khutib yang Masya Allah gitu kan. Dari awal dia khutbah sampai akhir, Kita gak tahu kalau sudah selesai gitu kan. Karena luar biasa dia menyampaikan dengan suara, Dengan retorika, Dengan bahasa tubuh dan seterusnya. Maka ada orang-orang yang khutib memang. Dan mereka ini dipakai oleh Sa'ad radiyallahu anhu, Dikirim sekian banyak orang, Tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, Mereka disuruh menyebar, Di setiap sepuluh tadi, Arif itu, Jadi seratus orang, Dengan sepuluh pemimpinnya, Maka ada satu khutib yang berbicara, Atau dua orang, Maaf, dua orang khutib yang berbicara. Dan ini mereka tugasnya cuma memotivasi saja. Memotivasi. Di antara bahasa-bahasa motivasi yang mereka sampaikan, Dan didukil kepada kita dalam buku ini adalah, Sesungguhnya Allah mengharamkan hasud, Tidak boleh sering iri, Kecuali, Pada kanca peperangan ini. Di kanca peperangan, Nabi SAW membolehkan seorang muslim, Menghasud saudaranya, Menghasud dan berarti kata merasa, Oh kenapa kok dia lebih berani? Saya mustinya bisa lebih berani daripada dia. Maka disini tempatnya saling berhasudlah untuk berperang di jalan Allah. Karena ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Maka itu di antara kata-kata motivasinya. Dan juga, Yang dilakukan setelahnya, Yang ketujuh adalah, Bagaimana saat juga mengirim, Setelah para khutabah ini berbicara, Mengirim para kurwa, Para penghafal Al-Quran, Dan orang-orang yang memiliki suara yang sangat indah. Lalu menyebar, Kepada arif-arif tadi ini, Semuanya menyebar, Ini pasukan sudah saling berhadapan nih. Maka dilakukan oleh saat seperti itu, Dikirim suara-suara indah, Dan disuruh membaca surah Al-Anfal lengkap. Surah Al-Anfal, Surah memang untuk peperangan. Janji-janji Allah, Kemenangan-kemenangan, Malaikat yang turun di perang badar, Semua berbicara tentang surga, Orang yang mati syahid, Dan seterusnya. Maka dibacakanlah surah-surah Al-Anfal, Pada saat dibaca surah Al-Anfal, Dalam beberapa riwayat dikatakan, Dalam beberapa atar disebutkan, Maka seluruh jiwa-jiwa mujahidin mulai lunak, Mereka merindukan akhirat, Mereka akhirnya melihat musuh-musuh mereka kecil, Dan seterusnya. Lahirlah perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian, Yang dilakukan setelah itu, Saat mengirim lagi para khutabah, Setelah para kurwa membacakan surah Al-Anfal, Banyak diantara mujahidin yang menangis, Berdikar ayat-ayat tersebut. Kemudian, Beliau juga menginstruksikan, Agar mengirim Khalid tadi, Si wakilnya, Dan menyampaikan kepada para pimpin-pimpinan Arif, Untuk diyakinkan dirinya dan pasukannya, Dengan janji-janji Allah. Disampaikan lagi para khutabah tentang surga, Terus begitu. Dan disampaikan tentang sabda Nabi SAW, Berhubungan dengan kisrah ini. Ternyata ada hadis Nabi yang mulia, Dan hadis ini diriwetkan oleh, Imam Muslim dan Imam Ahmad, Yang berbunyi, Kata Nabi SAW, Usbatun min ummati, Yiftahun al-bayta al-abiyat, Bayta kisrah. Nanti akan ada sekelompok dari umatku, Yang akan menaklukkan istana putih, Istananya kisrah. Kisrah ini kebetulan punya istana, Berwarna putih, Dan besar sekali. Dan kisrah ini, Punya banyak sekali, Apa namanya, Banyak sekali harta, Kaya raya, Wilayahnya luas. Sangking kayanya, Sampai dia, Punya singa sana, Yang kalau dia duduk, Padahal dia orangnya besar. Kalau dia duduk di tengah-tengah singa sana itu, Dia kelihatan seperti kecil. Karena besarnya singa sana itu. Sebagian asar menyebutkan, Seperti sebuah kapal, Yang orang duduk sendiri di dalamnya. Jadi sangking besarnya singa sana itu. Dia punya mahkota, Si kisrah ini, Itu bukan mahkota yang biasa raja pakai, Ditaruh di kepala. Dibuat mahkota yang sangat besar. Besar sekali, Yang hampir mendekati besarnya singa sana-nya. Yang diturunkan dengan rantai-rantai yang besar, Diisi dengan permata-permata yang mengkilat. Dan kalau dia sudah duduk, Dengan pakaian kerajaannya, Mahkotanya diturunkan pakai rantai. Jadi kesannya kayak masuk di kepalanya, Tapi besar sekali. Sangking ingin menunjukkan keagungan. Dan pada saat dia lagi duduk, Dan diturunkan rantai, Ditutup dengan tirai. Nah, pada saat dia sudah diturunkan, Apa namanya, Singa, Mahkota itu, Disingkaplah sabirnya. Kemudian di sekitar tempat duduknya, Singa sananya itu seperti bulatan ini misalnya, Itu ditaruh kaca-kaca semuanya. Sehingga di pagi hari, Cahaya matahari masuk. Dan kena ke permata-permata, Sehingga mengkilau. Pada saat itu terjadi, Maka semua orang yang ada di sekitarnya, Sujud kepada Kisro. Sujud. Jadi sebuah keagungan. Kisro punya singa sana semuanya. Dan dia, Sangking tinggi besarnya, Dia punya dua buah gelang, Dari emas. Dan itu gelangnya, Sangking beratnya dan besarnya. Karena dia tinggi besar, Itu tidak ada yang bisa pakai. Ya sejajar saja yang bisa pakai. Raja ini sangat besar badannya. Dan ini juga ada sedikit rentetan sejarah. Saya tambahkan saja di sini. Waktu Nabi SAW, Mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, Sempat ada satu orang Quraysh, Yang ingin mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar, Dan ingin mengejar seratus ekor unte, Dijanjikan oleh Abu Sufyan. Siapa namanya? Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ini adalah salah satu tokoh Quraysh, Yang dia ini, Terkenal dengan keberaniannya juga. Maka dia, Sempat mengejar Nabi SAW, Dan pada saat dia lihat Nabi, Setelah dari Garthur, Mau ke Madinah, Setelah tiga hari di sana bersembunyi, Dilihatlah. Lalu orang-orang bilang, Itu mungkin Muhammad. Dia tahu kalau itu Nabi SAW. Maka dia bilang sama teman-temannya, Bukan, itu bukan Muhammad. Itu orang Arab yang kebetulan lewat. Sampai teman-temannya semuanya sudah merasa aman, Pergi, Dia pun mengejar sendiri. Pada saat mendekati Nabi SAW, Abu Bakar sempat bilang, Ya Rasulullah, Salah seorang di antara mereka mendekati kita. Kata Nabi SAW, Tenanglah wahi Abu Bakar, Sambil melantunkan ayat Al-Quran. Abu Bakar sebentar ke kanan, Sebentar ke kiri, Sebentar ke depan, Sebentar ke belakang Nabi. Kata Nabi SAW, Kenapa wahi Abu Bakar? Dia bilang, Orang itu makin mendekati ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Tenanglah wahi Abu Bakar, Sampai suraka, Sudah bisa menjangkau dengan tombak atau anak panahnya. Itu jarak kurang lebih mungkin 100, Apa namanya, Hasta ya, Disitilakan begitu. Sudah bisa menjangkau kami ya, Kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Tenanglah. Lalu kata Nabi SAW, Berdoa ya Allah, Selesaikanlah urusan orang ini. Tiba-tiba kuda suraka, Tenggelam di dalam tanah, Bersama dengan suraka, Kakinya gak bisa bergerak. Maka suraka pun berkata, Wahai Muhammad, Maafin saya. Kata Nabi SAW, Baiklah, Saya akan maafkan kamu. Lalu dia bilang, Kalau begitu, Berikan kepada saya surat keamanan. Artinya suraka sudah tahu, Nabinya akan ke Madinah, Dan di Madinah ada pasukan yang sangat kuat, Yang mungkin bisa menyerang Mekah. Satu waktu kalau kau menyerang Mekah, Maka saya bisa aman. Maka Nabi SAW berkata, Abu Bakar, Rahi Bokar, Tuliskanlah surat buat dia. Keamanan. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW, Kepada suraka bin Malik, Surat ini akan dijadikan aman, Sehingga dia tidak termasuk dalam, Orang-orang kafir yang akan terbunuh. Maka dikasihlah. Lalu suraka pun mengambil, Kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW, Tapi dengan syarat, Kamu tidak boleh menyampaikan berita kami. Dia bilang, Iya, baiklah. Ringkas cerita, Suraka pada saat mau pergi, Kata Nabi SAW, Kalimat begini, Berhubungan dengan kisra ini. Kata Nabi SAW, Wahai suraka, Bagaimana pendapatmu? Satu waktu nanti, Kau akan pakai dua gelangnya kisra. Gelangnya kisra ini besar. Dan dia raja adik kuasa gitu kan, Yang sangat berkuasa pada saat itu. Kata suraka, Kisra, Anu sinuan, Maksudnya yas dajar tu, Kata Nabi SAW, Iya. Maka suraka pun mengatakan, Baiklah. Dia tidak membohongkan, Dia tidak membenarkan, Tapi dia pergi. Pulang. Pembebasan kota Mekah, Terjadi ekspansi ke Mekah, Kemudian suraka masuk Islam pada saat itu. Dia sempat ditawan, Kemudian dia lihatkan suratnya. Maka sahabat-sahabat membawa kepada Nabi Rasulullah, Suraka bawa surat ini. Kata Nabi SAW, Benar. Selamatkan dia. Tidak boleh, Dia tidak termasuk yang dihukum. Diselamatkan. Lalu suraka masuk Islam, Gara-gara itu. Ringkas cerita di zaman Umar bin Khattab, Adi Allah anhu, Suraka tidak ikut dengan pasukan Sa'ad. Tapi dia ada di Madinah. Gitu kan. Nah nanti, Pada saat Sa'ad dan pasukannya berhasil merontuhkan, Merebut rumah putih ini, Akan ada salah satu ganima harta rampasan perang adalah, Gelangnya si Kisro ini. Yang sangat berat tadi. Maka pada saat itu, Dikirimlah oleh Sa'ad ke Madinah. Saya melompati sedikit kisah masalah ekspansi tadi ya. Saya ambil masalah gelang Kisro, Karena kita tahu bagaimana kisah gelang ini unik. Dan ada dalam hadis disebutkan. Maka dikirimlah. Kata Bilal, Sa'ad, Dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sempat menembus nanti Madain. Mereka mengatakan, Kita gak butuh nih, Gelangnya Kisro untuk apa. Singasananya ini untuk apa. Dan di depan tempat duduknya, Di tempat pertemuannya Kisro itu, Ada karpet yang besarnya itu 60 hasta kali 60 hasta. Jadi, Kurang lebih mungkin 60 meteran kali 60 meter ya. Suku besar. Dan itu sering Kisro buka, Kalau lagi musim salju, Lagi dingin, Kemudian dibuka itu, Kalau dibuka seperti ada pohonnya, Ada ruangannya, Jadi karpet yang saat luar biasa dan tebal sekali. Ringkas cerita itu semua dikirim ke Madinah. Kata Sa'ad kirim ke Madinah. Kita gak tahu membuat apa nih. Kirim aja ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, Dilihat kekayaan-kekayaan, Gulang-gulang, Emas-emas, Sepatunya Kisro, Baju-bajunya dari Sutra, Singasananya, Termasuk karpetnya, Kata Umar, Sungguh Allah, Sungguh mereka telah, Musungguh mereka telah terpengaruh, Terkelabui dengan dunia ini. Kata Umar begitu kan. Lalu waktu liat gelangnya Kisro, Umar bin Khattab sempat ingat sabda Nabi kepada Suraka. Suraka ada di Madinah waktu itu. Kata Umar radiyallahu anhu, Coba panggil Suraka. Dipanggil Suraka. Lalu tidak dilihatkan dulu gelangnya Kisro. Kata Umar, Wahi Suraka, Apa yang Nabi SAW katakan kepadamu, Pada saat kau kejar dia bersama Abu Bakar menuju ke Madinah. Kata Suraka, Nabi SAW kekasihku mengatakan, Bagaimana pendapatmu wahi Suraka, Kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisro. Gitu kan. Kata Umar, Nih gelangnya Kisro, Sudah kita tundukkan dengan izin Allah. Pakai Suraka, Dan keliling Madinah, Sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun, Makin tangannya sambil keliling, Sambil angkat mengatakan, Kekasihku Rasulullah telah bersabda, Wahi Suraka, Bagaimana kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisro. Dan ini benar, wahai muslimin. Keliling Madinah menyampaikan semua itu. Sampai orang-orang banyak yang menangis, Karena melihat kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi saya kembali tadi ke kisah kita. Kisro ini orang yang sangat, Diagungkan. Punya kekayaan yang sangat banyak. Maka pada saat itu, Saya tidak kesambung ke kisah awalnya. Tapi yang jelas pada saat itu, Saat pun akhirnya, Kita kembali ke pasukan aja ya. Saya tidak ingat tadi kenapa saya ceritakan masalah Kisro itu. Tapi yang jelas, Pada saat itu, Saat RA sudah menghadapi pasukan, Menghadapkan pasukan, Dan berusaha untuk, Menginstruksikan kepada pasukan. Oh ada hadis Nabi, maaf. Hadis Nabi tadi begini. Yang kata Nabi SAW, Sekelompok dari umatku, Akan menaklukkan istana putih. Istananya Kisro. Ini tadi sebabnya, Kenapa saya ceritakan Kisro dengan gelangnya dan semuanya. Juga ada hadis lain, Yang berbunyi, Hadis ini diriwayatkan, Oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, La taftahanna ishabatun min umati kanza ali Kisro, Alladhi fil abiyad. Akan ada sekelompok orang dari umatku, Yang akan menguasai harta kekayaan Kisro, Di istana putih. Riwayat lain dikatakan, La taftahanna ishabatun min al muslimin, Au min al mu'minin kanza ali Kisro, Alladhi fil abiyad. Akan ada sekelompok dari orang mu'min, Atau orang muslim, Yang akan menguasai harta kekayaan Kisro, Di istana putihnya. Jadi karena ada berita ini, Hadis ini, Maka saat memotivasi para pasukannya, Pada saat itu, Mengatakan bahwasannya, Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita. Dan belum pernah ada pasukan, Umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini. Baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar. Kita pasti akan menang nih. Dan istana Kisro kita akan taklukkan. Berpeganglah pada hadis itu. Jadi saat memotivasi pasukannya, Dengan kalimat-kalimat seperti ini. Baik, ini kurang lebih strategi perang Sa'ad. Radiyallah anhu. Pada saat pasukan sudah berhadapan, Maka Sa'ad pun akhirnya, Berkata kepada pasukannya, Diinstruksikan pada saat itu, Sa'ad berkata sambil terselungkup ya, Lungkup dia, Di atas dadanya, Di atas sebuah gunung, Dia berpidato, Mencoba menyampaikan, Dan caranya pada saat itu, Pada saat-saat menyampaikan, Ada orang yang dekat dengan dia, Yang kurang lebih jaraknya, Bisa mendengar suara Sa'ad, Berteriak dengan apa yang Sa'ad sampaikan, Kemudian di bawah lagi yang lebih jauh, Ada lagi yang menyampaikan, Terus begitu sampai nanti tiba ke depannya, Arif-arif tadi itu. Jadi apa yang Sa'ad sampaikan, Pidato dari atas itu sampai ke bawah, Karena suaranya gak kedengar sampai ke bawah. Itu yang dilakukan. Maka di antara yang Sa'ad sampaikan adalah, Dia mengatakan sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala, Yang zat yang maha benar, Yang hak tidak ada sekutu baginya, Telah berfirman dalam kitabnya, Surah Lambi'a ayat 105, Dan sungguh kami telah tulis dalam kitab Zabur, Dan itu juga tertulis dalam Al-Zikir, Bahwasannya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih, Maka yakinlah, Kalian adalah hamba-hamba Allah yang salih, Dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, Kalian akan membebaskan, Merebut kerajaan putihnya Kisra. Kemudian dia juga berkata, Sesungguhnya ini adalah warisan kalian. Apa yang telah dijanjikan oleh roh kalian kepada kalian, Tidak usah ragu dengan masalah itu. Dia telah membolehkan kalian untuk mengambil, Menyerang wilayah ini sejak tiga tahun yang lalu. Artinya disini, Sudah dari tiga tahun yang lalu, Amir Mu'minin mau masuk ke sini. Kalian boleh makan darinya, Kalian memberi makan darinya, Dan kalian boleh memerangi orang-orangnya. Kalian menghancurkan mereka, Bila mereka dalam keadaan kufur, Dan menawan sampai hari ini, Dari apa yang kalian ingin tawan. Dan sesungguhnya, Kalian adalah pahlawan-pahlawan Allah di muka bumi. Maka telah datang, Kekuatan-kekuatan kalian ke wilayah ini, Jangan kalian sia-siakan. Kurang lebih seperti itu maknanya, Yang disampaikan oleh Sa'ad. Terus Sa'ad terus memotivasi, Para pasukannya, Sampai dia mengatakan, Aku telah mewakilkan kepada Khalid bin Arfa'ah, Arfata, Sebagai wakilku, Maka ikutilah dia. Maka mereka pun akhirnya mengikuti, Khalid bin Arfa'ah. Kata Sa'ad, Pada saat sudah selesai, Atau menjelang solat duhur, Jangan pernah menyerang, Sampai azan duhur, Dan kalian solat duhur. Setelah solat duhur, Maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, Maka kalian juga ikut bertakbir. Sa'ad takbir, Orang yang dibawanya menyampaikan takbir, Sana takbir, Terdengar takbir, Takbir semua, Serentak. 30 ribu orang. Setelah itu, Kalian tenang. Tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka, Sa'ad pun bertakbir, Setelah melihat pasukan musuh, Sambil berdoa kepada Allah, Lalu berkata, Allahu Akbar, Yang kedua. Sampailah kepada orang yang kedua, Orang yang dekat Sa'ad, Lalu menyampaikan sampai ke pasukan. Semuanya takbir yang kedua. Kemudian Sa'ad melihat lagi ke arah musuh, Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Akan mengucapkan takbir yang ketiga, Dia rupanya ini secara manusiawi, Ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan Sa'ad bisa melihat dari jarak jauh, Mereka saling melihat satu sama yang lain. Artinya ini ada pengaruh kejiwaan, Terhadap takbir tersebut, Kena 30 ribu orang semua takbir. Maka Sa'ad berkata, Saya akan takbir yang ketiga, Dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, Kuatkan tali-tali sendal kalian. Kuatkan pelana-pelana kuda kalian. Bertawakkanlah kepada Tuhan kalian, Dan seranglah musuh kalian, Dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, Semua Allah Akbar, Lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatuhnya, Sendalnya, Dan ini ternyata, Punya efek juga. Gitu kan? Musuh-musuh pada saat melihat, 30 ribu orang dihadapannya, Walaupun jaraknya jumayan. Tapi ternyata mereka semua serentak, Dari kudanya, Itu melihat ke arah sepatunya. Karena instruksi pemimpin begitu. Jadi perbaikin sepatu kalian. Maka mereka semua tunduk. Yang lagi nih, Musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap, Berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka. Ada yang dirahasiakan. Padahal instruksi saat cuma begitu. Suruh kuatkan sendal-sendal kalian. Kuatkan pelana-pelana kalian. Setelah itu, Mereka semua yang di atas kudang, Memposisikan pelananya. Dipastikan kedua kakinya, Disentakkan supaya ketahuan kuat. Secara serentak. Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik, Bagi musuh-musuh Allah SWT. Maka yang terjadi pada saat itu, Semua pun memperhatikan. Saat melihat dari atas. Kata saat, Setelah takbir yang keempat, Maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu, Disusuh oleh sayap kanan dan sayap kiri. Tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, Ucapkan dengan suara keras, La hawla wa la quwata illa billah. Ucapkan, La hawla wa la quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya, Pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat. Allahu Akbar. Disampaikan Allahu Akbar. Semua yang bertakbir, Maka dilakukanlah. Ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Musuh pun mulai, Ya, ada yang maju beberapa, Dan terjadi dalam kancah peperangan. Ributlah. Mereka begitu mengucapkan, La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Maka, Di dalam buku-buku sejarah dikatakan, Mereka menebas musuh-musuh mereka, Seperti membunuh, Sehingga musuh mereka berjatuhan, Seperti lalat-lalat, Yang jatuh. Bertebaran jatuh. Karena semangat yang besar. Orang-orang muslim ingin mencari kematian, Karena saat mengatakan, Kejarlah surga dari musuh-musuh kalian. Sementara musuh-musuh mereka, Itu berharap bisa selamat. Karena mereka menerima gaji. Dari itu. Beda. Pasukan kafir berbeda. Maka pada saat itu pun, Mereka menyerang. Lalu Sa'ad, Radiyallahu anhu, Memerintahkan pada saat itu, Ujung ekor untuk jalur maju ke depan. Terus maju saja. Dengan sentakan-sentakan kaki mereka, Sambil bertakbir. Sambil melantunkan ayat-ayat surah al-amfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, Ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, Sementara kanca peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya, Kalau lagi berkecamuk pun, Pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak. Memang sengaja begitu. Dan oleh Sa'ad disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu, Kotak misalnya, Maka disuruh memanjang. Kesamping oleh Sa'ad, Radiyallahu anhu, Lalu mereka disuruh jalan dengan perang, Dengan tenang. Sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, Ternyata Rustum di bagian belakang, Menyaksikan kejadian tersebut. Dan melihat, Kalau ini adalah strategi perang, Yang belum pernah mereka tahu sebelumnya. Dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat, Ada pasukan yang melebar, Datang dari belakang, Tidak menyerang. Maka dengan jalannya mereka pelan, Itu dan di bagian belakang, Tidak kelihatan lagi. Kayak misalnya, Jemaah seperti ini. Saya kalau duduk melantai, Saya mungkin tidak bisa lihat ikhwah yang di belakang sekali. Kesannya begitu ya. Jadi, Dengan jalannya pelan, Berarti, Biasanya pasukan kalau jalan pelan itu, Kena terlalu banyak jumlahnya. Gitu kan. Terlalu banyak. Pasukan kalau banyak jumlahnya, Maka jalannya pelan. Tidak bisa semuanya serentak lari. Gitu kan. Maka mereka mengira bahwasannya, Pasukan ini sangat banyak. Bukan lagi 30 ribu, Seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah, Setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya, Terjadi peperangan, Pasukan muslimin mendapatkan kemenangan. Dan pada saat itu, Rustum pun sendiri terbunuh. Terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu, Kaum muslimin sempat tentu, Ada yang mati syahid, Kalau tidak salah, Dalam sejarah disebutkan, Sekitar 25 persen dari kekuatan muslimin. Jadi dari 30 ribu itu, Seperempatnya meninggal dunia. Itu habis semuanya. Memang terbunuh, Mati syahid semuanya. Dan para ahli sejarah mengatakan, Ada dua peperangan yang paling banyak korban kaum muslimin. Itu adalah Balat Syuhada. Ini nanti ada bahasan tentu di waktu lain ya. Balat Syuhada ini peperangan waktu muslimin, Dari Spanyol menyerang ke wilayah Perancis. Kemudian diperang Qadisiyah. Tapi mereka matinya mati syahid. Lalu di sini di buku ini disebutkan, Perang ini, Dicatat dalam sejarah Persia, Dicatat dalam sejarah dunia, Para sejarah-sejarah dunia mengangkatnya. Dan mereka mengakui kekuatan muslimin pada saat itu. Karena belum pernah, Belum pernah ada di antara mereka yang bisa memenangkan peperangan, Dan mengatur strategi seperti itu. Termasuk Timur Leng dan Napoleon. Itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi orang-orang, Sebagian orang ahli sejarah Barat, Berusaha untuk menyembunyikan tentang emasnya kaum muslimin ini. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri. Dicat cerita adalah, Saat pun mengirim surat. Dari pada saat itu salah satu strategi juga yang diatur oleh Saat, Saat punya setiap hari, Setiap hari ada dua orang yang menuju ke Madinan. Membawa informasi kepada Umar bin Khattab. Wah, yang mirmudin begini terjadi. Lalu dia balik lagi ke pasukan perang. Begitu balik dua orang ini, Begitu mereka tiba di Madinan, Ada yang nyusul lagi besoknya. Nanti dibalik, terus begitu. Setiap hari ada dua orang yang menyampunkan informasi kepada Umar. Sehingga Umar tahu betul, Tentang masalah, Keadaan peperangan. Saat waktu itu, Waktu kancap peperangan lagi berkecamuk, Sempat menyebutkan bahwasannya ada jumlah muslimin yang terbunuh. Cukup banyak. Maka sekarang pasukan sudah tidak utuh lagi 30 ribu. Apa saran anda? Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada pasukan yang telah memenangkan peperangan di Yarmuk. Ya pasukan tadi ada, Khalid bin Walid, Ada Amr bin As di sana yang sudah memenangkan wilayah Syam. Itu untuk menarik pasukan. Sebagian pasukan mereka, Di antara yang dikirim, Ditarik dari sana adalah seorang sahabat yang mulia, Yang paling pemberani. Sangat luar biasa. Namanya Kakak bin Amir At-Tamimi. Ini nanti akan ada bahasan sendiri tentang beliau, insyaAllah. Kakak ini orang yang sangat kuat secara fisik dan pemberani. Dan juga punya strategi perang. Salah satu strategi perang yang dipasang oleh Kakak ini, Ternyata pasukan Persia, Kakak ini sempat tiba sebelum pasukan Rustum dikalahkan. Salah satu yang Kakak temukan adalah, Ditanya waktu dia datang, Apa yang mengganggu kalian? Kata pasukan Muslimin, Tiga hari kami berangkat, empat hari. Hari keempat mereka kalah semua akhirnya. Di tiga hari pertama, Unta-unta kami takut dengan gajah-gajah mereka. Jadi unta-unta dari Jazira Arab ini tidak pernah lihat gajah. Dan gajah lebih besar. Dan gajah ini menyerang dengan gadingnya dan dengan mulutnya. Dengan hidungnya. Maka ini, kita tidak bisa kalahkan. Dan unta-unta kami lari. Kakak mengatur sebuah strategi yang unik. Dia bilang, kalau begitu, kita buat juga gajah-gajah mereka takut. Kata mereka bagaimana caranya? Kakak bilang, saya akan buat unta memiliki dua kepala. Maka dia mengambil sabuk-sabuk pedang. Dibuat sama dia sabuk pedang. Disuruh ikutin. Kemudian di ujung itu sabuk pedangnya diikat di kekangan mulutnya unta. Dari belakang. Di atasnya diikat imama-imama mereka. Yang dibuat sedemikian rupa seperti kepala. Jadi kesannya kayak ada dua kepala. Unta itu kepala satu dan kepala di atas. Orang-orang biasa, orang di badan perang pikir ini berhasil atau enggak ya. Tapi dicoba. Lalu kakak mengatakan, coba majukan 100 ekor unta, diikuti dengan 100 ekor unta seterusnya. Dan khusus untuk mendekati pasukan-pasukan gajah saja. Ternyata betul, setelah unta-unta ini mendekat dengan model seperti itu, gajah-gajah mereka lari. Gajah-gajah mereka ini disebutkan dalam riwayat. Maka gajah-gajah mereka bubar pada lari, muncul ke belakang. Dan gajah ini rupanya punya satu. Jadi setiap pasukan gajah itu ada di depannya pimpinan gajah. Gajah ini biasa warnanya berwarna putih. Gajah ini kemana? Yang lainnya ikut. Dan ini memang dari kisah Abraha juga pernah seperti itu di pasukan Yaman. Memang begitu rupanya cara mengatur pasukan gajah. Ternyata yang gajah putih ini ketakutan. Maka dia balik mengarah ke pasukan Rustum. Maka yang lainnya pun ikut. Gajah-gajah yang lainnya, maka banyak pasukan Persi yang terinjak-injak oleh gajah mereka sendiri. Pada saat itu terjadi begitu. Sampai akhirnya mereka berhasil tembus ke Rustum. Dan akhirnya Rustum pun terbunuh pada saat itu. Setelah itu surat sampai ke Umar dan Saad minta saran. Bagaimana kira-kira? Apa yang harus kita lakukan? Kata Umar, bertawakallah kepada Allah. Seranglah Madain. Ibu kotanya taklukan. Nah kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian. Madain ini wilayah yang... Antara wilayah yang sudah dikuasai oleh Saad. Dengan Madain, ibu kota itu ada sebuah sungai yang besar. Sungai ini dalamnya sekitar 6 meter. Kalau dalam buku ini disebutkan seperti itu. Sekitar 6 meter. Lebarnya itu sangat lebar. Mendekati semi seperti sebuah lautan. Jadi sangat besar. Dan airnya sangat deras. Sangking derasnya sampai airnya berbusa-busa. Dikatakan begitu. Sangat deras. Maka saat pun bingung. Harus bagaimana sekarang? Kapal-kapal. Biasanya di situ banyak kapal. Sudah diambil semua oleh pasukan Persia. Yang sempat melalikan diri ke Madain. Keseberang ke ibu kotanya. Di istananya Kisro. Istana Putih itu. Itu sudah membawa semua kapal-kapal. Sebagian mereka bakar. Tidak ada lagi jalan untuk pindah. Saat sempat tinggal 3 hari di situ. Apa yang harus dilakukan? Umar bin Khattab sudah suruh melangkah. Dia berdoa kepada Allah SWT. Lalu Allah memberikan dia mimpi. Saat mimpi. Dia membawa pasukannya menyeberangi sungai itu. Dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. Maka pada saat itu saat pun bangun. Habis sholat subuh dia yakin dengan mimpinya. Dan ini kalau yang pegang buku bisa melihat. Di halaman 474 ya. Bagaimana di situ dikatakan penyeberangan sungai yang tidak tertandingi dalam sejarah. Maka saat pun mengatakan. Wahai muslimin ketahuilah. Janji Allah dan janji nabinya Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kita akan memenangkan peperangan ini. Dan di belakang kalian sudah aman. Tidak ada lagi serangan. Kita sudah menang. Tinggal di depan kalian ini ibu kotanya. Ini yang Nabi SAW janjikan. Maka saya sudah berazam untuk menurunkan pasukan kita kuda di sungai ini. Sungai itu akhirnya deras sekali. Ya sampai berbusa-busa. Jadi sudah jelas karena kerasnya air itu. Maka mereka mengatakan silahkan. Kata Salman Al-Farisi. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang ikut pada saat itu. Kami pun melihat saat pada saat itu dengan keberaniannya. Lalu berkata. Saya akan bertakbir dan semuanya turun. Serentak. Belum pernah dalam sejarah. Sejarah unta. Unta ini tidak bisa berenang. Beda dengan kuda. Kuda mungkin masih bisa kadang-kadang melewati air. Kalau unta ini bisa dikatakan tidak pernah. Karena hewan di padang pasir. Tapi mayoritas pasukan saat dari pasukan unta. Bukan kuda. Maka mereka pun akhirnya turun. Pada saat unta-unta ini turun. Turunlah serentak pasukan tersebut dengan 30 ribu orang tadi. Maaf. Sekitar 20 ribu sekian. Karena sudah mati bagian besar. Turun. Maka mereka membentuk. Merapat satu sama yang lain. Dan mereka turun. Dan unta-unta ini mulai menggerakkan kakinya seperti berenang. Sampai akhirnya ke seluruh pasukan saat turun di sungai. Dan saking ramainya sungai tersebut. Sampai-sampai dikatakan. Bawasannya penuh dengan pasukan. Dan dari benteng Madain. Ibu kota Persia. Mereka bisa lihat. Jadi sungai itu di bawah. Saat sambil berkata. Nasta'inu billah. Kita harus meminta tolong kepada Allah. Wana tawakkal alaih. Dan kita bertawakkal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim. Kami cukup Allah menjadi penolong kita. Dan juga sebaik-baik tempat bersandar. Tidak ada kekuatan. Tidak ada daya. Kecuali milik Allah. Zat yang maha tinggi dan maha agung. Lalu disuruh pasukannya mengucapkan semua kalimat tersebut. Sehingga mereka sambil mengucapkan. Setelah mengucapkan kalimat tersebut. Kata Saat. Santahlah kalian. Jalan saja seperti biasa. Maka mereka pun saling ngobrol-ngobrol satu sama yang lain. Jadi satu sama yang saling ngobrol sambil jalan. Jadi mereka tidak terbau dengan ketegangan air yang sedang masuk di arus. Semua mereka terbasahkan bagian kaki sampai ke paham mereka. Dan tidak tersentuh badannya. Sampai seseorang diantara mereka berbicara tentang bagaimana kalau dia pulang nanti ke Madinah. Jadi sudah biasa saja. Ternyata sambil mereka bicara santai ini juga punya efek yang besar. Mereka tidak tegang. Dan juga dengan keyakinan tadi Allah akan bantu. Pasukan musuh melihat. Maka orang-orang Persia sempat mengucapkan kalimat diwan amit. Yang dikatakan bahwasannya ini yang kalian lawan bukan manusia. Tapi pasukan dari jin. Maka mereka pun akhirnya lari. Meninggalkan istana-istana tersebut. Karena ternyata seluruh pasukan tersebut semuanya berhasil lewat. Cuma ada satu orang yang dikatakan dalam buku ini. Dari Kabila Barik. Yang bernama Gargada. Yang sempat kudanya karena basah. Itu sempat mengepas kepalanya dan akhirnya kena ke wajah yang terpecik. Dia sempat jatuh. Tapi kakak sempat datang. Kemudian menahan dengan satu tangan. Lalu menaikannya ke kudanya kembali. Dan sempat orang yang melihat mengatakan. Wahai kakak. Kamu luar biasa Allah berikan kekuatan. Sampai-sampai tidak ada lagi wanita mungkin yang bisa melahirkan orang seperti kamu. Bisa menahan satu orang dengan kuatnya deras air dengan satu tangannya. Kemudian dinaikkan kembali ke kudanya. Setelah itu akhirnya yang terjadi. Mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain. Pintu gerbangnya pun kosong. Terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu. Antara pintu gerbang Madain dengan istanahnya Yazdajar. Istana putih itu masih ada 3 km sebenarnya. Tapi karena takutnya. Dikatakan dalam beberapa riwayat. Maka dia pun kabur. Dengan cara turun dari jendela belakang istanahnya. Dan diikuti oleh seribu juru masa. Seribu pawang singa. Dan seribu pawang raja wali. Habis semua nih. Tidak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan. Maka akhirnya pasukan muslimin masuk. Dan masuklah beberapa orang saja. Segelintir dari sahabat Nabi. Di antaranya Sa'ad. Salman. Bilal. Sedikit dari mereka. Seperti sabda Nabi SAW. Usbatun min ashabi. Segelintir dari sahabatku. Akan masuk menaklukkan istana putih. Maka Sa'ad pun masuk sambil membaca firman Allah SWT. Namun sebelumnya saya baca dulu dalam tarikh tabari disebutkan. Di sini disebutkan begitu ya. Ujung tombak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Sim. Berhasil menyusul ekor-ekor kaum majusi. Jadi sempat pada saat itu masuk. Sa'ad dan Salman serta bilal masuk ke istana. Pasukan muslimin sempat mengejar pasukan-pasukan yang lari. Dan sempat mengejar mereka. Di antara pasukan Persia. Ada yang sempat berdiam di situ. Karena berusaha menahan muslimin. Supaya pasukan yang lain selamat gitu. Maka pada saat muslimin dekat. Dia coba cambuk kudanya. Nggak bisa. Dia sempat tarik kudanya. Nggak mau lari gitu kan. Dalam sejarah ini dikatakan. Sampai kuda-kuda Persia pun ketakutan melihat kaum muslimin. Sampai akhirnya datanglah seseorang dari kaum muslimin. Yang dari kabila Thakif. Yang bernama Adi bin Tarif. Yang akhirnya membunuh orang Persia tersebut. Memenggalihannya dan mengambil apa yang ada padanya. Saat masuk ke istana Khisra. Sambil membaca. Waktu masuk di awla tempat pertemuannya. Yang ada singa sananya. Yang ada karpetnya. Ada perhiasan-perhiasan. Membaca firman Allah SWT. Yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan. Ayat 25-28. Yang bunyinya. Yang kurang lebih artinya. Berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan. Juga kebun-kebun. Serta tempat-tempat kediaman yang indah. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmatin disana. Demikianlah. Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Lalu kemudian dikatakan. Saat pun masuk dan terus beliau mengekspansi wilayah Persia sampai tahun 20 Hijri.